Aduh, kita biasa menghindari keramaian, ini kita datang ke tempat keramaian, tapi artinya apa, ya karena ini kita gak ada primer ya, banyak orang yang agak surprise gitu, Bang kenapa sih gak surprise, karena biasanya kita selalu mengundang, dari kita undang terus kita bagi, Bepok, Anggerang, Bekasi, kita bagi tuh 50-50-50 kita undang, memang khusus kita undang untuk nonton, nah sekarang gak ada, gimana caranya kita datang ke mereka, supaya nanti mereka bisa nonton, nih ya di Biotop terdekat. Bang, ini berarti jadi suatu inovasi baru dalam promo film gak sih, Bang? Ya, salah satu barangkali dari sekian banyak PH Falcon yang ide-ide begini yang buat saya brilliant, brilliant ya, sebetulnya tidak hujan, Barangkali mau dibikin lebih, bukan besar, Anda bisa bayangkan misalnya kemarin rencana awal itu Iwan Fals, Reng, Armada itu mau di open air, backgroundnya gedung kota yulah, cuman yang kita kuatin hujan kan, jadi terpaksa masuk ke dalam, berarti memang secara konsep besar gitu, Nah, jadi memang, ya inilah strategi promosi Falcon yang menurut saya agak, 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 luar di luar out the box. Tapi masih terkaitan dengan budaya gak sih Bang? Kan biasanya ngarak onel-ondel, jadi ngarak sidu. Ada, nanti di tempat kita hadir, tentu onel-ondel tidak mengikut dengan bes, misalnya nanti kita ke Taman Mini, Taman Mini tuh nanti ada istilahnya, ada kegiatan kesenian, ada potong tumpang, saya dengar tumpangnya malah 2 meter, Saya juga belum tahu nih, mungkin pasti ada, ya di sini apalagi ada abang none, pasti ada, ya setelahnya buka pintu, apa segala macam, Tapi saya gak tahu ini, ini jujur mereka membuat surprise. Bagaimana saat meneluarkan ini, saya? Saya sebetulnya, bukan tidak diribatkan, tapi ini konsep memang, semua pun dari pembakar. Saya melihat, satu yang saya bilang, ini maaf, security gimana? Udah Bang, aman-aman, ya kita malu, kita besok akan ke pasar, Pasukan ke stasiun, dan ini hari minggu lagi kan? Apalagi, ya setelah kawan-kawan siarkan ini, pasti mereka tunggu, pasti mereka tunggu. Bukan, oplet kalau jalan masih isinya 6-8 orang, oke. Memang kalau ada orang nempel di tembok, bisa 20 orang, brojol. Ya secara, ya tentu, umur udah kuat, kondisi itu juga tidak sepokong. Jadi, ya kalau untuk bergunaan syuting, bergunaan syuting aja kita gantung, apalagi untuk ini. Jadi, memang secara, dari sudut sekaligusnya. Bang, kalau kayak yang tadi ulang lagi sedikit, pemain-pemain, ada pemain gak mengharapkan yang masih tetap lanjut dengan berbagai ini, tapi abang punya keputusan lain gitu, susahnya untuk menjelaskan seperti apa? Tentu saya akan penulis, ya saya tidak ingin bicara sebagai peneladara, saya sebagai penulis. Tentu sebagai penulis, saya harus punya awal dan harusnya punya akhir. Walaupun ini bisa menjadi awal lagi, makanya dialog jenak bikin agak, mungkin buat abang sudah selesai, tapi puas hati baru mulai. Tapi memang, kisah cinta sidul harus berakhir. Dia harus punya kepastian. Dia memilih siapa adalah di sini. Enggak mungkin, saya awal dari awal, saya sudah tahu, sebuah drama dibuat film itu gak bisa lebih dari tiga, trilogi lah. Karena ini bukan fiksi, ini maaf, ini bukan Star Wars, ini bukan Avenger, kalau Avenger kan bisa pokoknya banyak, kalau ini kan juga. Jadi memang, Godfather aja cuma tiga seri. Jadi kalau drama, kalau di film, bikin drama, di film, dia gak akan lebih dari tiga. Untuk satu konsepnya. Nanti berkembang, walau-walau, saya kata. Tapi Bang Rano membebaskan ketika ada orang lain yang sanggup mengerjakan. Silahkan. Termasuk Bang Mandra. Termasuk Bang Mandra. Benar ngambat, benar ngambat karya-karya lu. Eh bukan, enak aja lu. Ini kan cinta sidul yang habis, cinta gue, kok belum dapet cinta? Bang, satu lagi, berarti ada kemungkinan ada akan film yang lahir dari situ ya, kayak film lainnya? Belum kebayang. Belum, saya jujur belum kebayang. Satu memang saya harus akhiri, kedua kan saya juga masih baru sibuk di DPR. Jadi saya juga harus membagi waktu yang nyata mungkin sama. Film terakhir belum, mungkin tidak. Artinya gini, si DPR ini kan makan energi saya jujur banyak. Saya nulis, saya main, saya yudul aja kayak gitu. Kalau mungkin satu saat saya hanya main saja loh. Mungkin saja. Artinya pun sekarang bahasanya di DPR, cuma satu minggu, gak ada kegiatan. Tapi saya gak nulis lagi, gak nyuteradain, waduh. Gak tidur saya nih. Duh itu energi, emosi, energi. Wah udah segala macam nih. Ya umur saya udah 59, tenaga juga. Sudah berkurang kan. Manyak sudah 83. Makanya saya bilang mau mantra, kalau lo sambung terusin, silahkan. Oke? Oke ya. Terima kasih.